Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah hari ini Admin kembali share ke teman-teman semua Admin Untuk yang pertama Akan Memberikan testimoni ke teman-teman semua Alhamdulillah Tanaman tomat kita sekarang sudah subur teman-teman Nah ini Sudah hijau teman-teman Nah seperti ini Testimoni trichoderma Yang kita pendam disini Alhamdulillah pada tanaman Langsung bereaksi Tanamannya subur teman-teman ya Dan hari ini juga Admin Memberikan testimoni lagi Ini tanaman timun yang Ditanam tanggal 20 September Sekarang masih hidup teman-teman ya Ini tadinya mau dicabut umur 100 hari Tapi kita tidak sempat Kemarin juga kita ada job nyuting Meeting dangdut teman-teman Nah Jadi ini belum sempat kita cabut teman-teman Tapi Alhamdulillah tanamannya masih berbuah teman-teman ya Dan hari ini Alhamdulillah Kita Panin timun lagi nih Di umur 102 HST teman-teman Nah Masih ada buahnya teman-teman Walaupun Umurnya 102 HST Nah ini Masih ada juga teman-teman Mantap Nah teman-teman Mungkin teman-teman Ada juga sebagian yang heran ya Timun 102 hari Masih berbuah seperti ini Masih saja bertunas Masih ada yang ingin tahu rahasianya apa Harianya Isolasi trikoderma Teman-teman Kita hanya memanfaatkan Nasi saja Seperti ini teman-teman Nah ini nasi Kita taruh di besek Seperti ini Nah seperti ini teman-teman Nggak usah rumit-rumit Nggak usah rumit-rumit Seperti ini Kita siapkan nasi Nasi baru Tapi yang dingin ya Tidak panas teman-teman Nah teman-teman Setelah punya nasi seperti ini Kita Tinggal Totalkan saja Nasi ini Pada jamur yang Menempel disini teman-teman Nah seperti ini Kemudian Taruh pada Nasi Yang ini teman-teman ya Nah Kita Tinggal Seperti ini saja Teman-teman Nah teman-teman Kita tinggal Totalkan saja Seperti ini Kemudian kita Masukkan ke sini Ini trikomurni Teman-teman ya Nah seperti ini teman-teman Trikomurni ini teman-teman Nah kita Totalkan saja Seperti ini Tuh ya Hijau warnanya teman-teman Nah seperti ini Nanti Walaupun Setitik doang Seperti ini Nanti Meluas dia teman-teman Nah caranya Sangat mudah teman-teman ya Cukup Di Oleskan saja Seperti ini Pada jamur yang ada Di lanjaran ini Teman-teman Kalau sudah pakai Triko Memang Banyak ya Triko dermanya Di lanjaran kita Kalau kita menggunakan Pupuk dasar Triko derma Tadinya Nah Seperti ini Triko derma Nah seperti ini teman-teman Kita ambil lagi Kita oles-oleskan Seperti ini Pada jamur yang nempel Di lanjaran ini teman-teman Nah seperti ini teman-teman Caranya Sangat mudah sekali Sangat simpel sekali Teman-teman Nah ini teman-teman Kita oleskan Seperti ini Nah teman-teman Setelah Seperti ini Kita simpan Di dalam plastik Warna hitam Teman-teman ya Nah teman-teman Nasi yang sudah ada Triko nya Kita Tinggal masukkan Ke dalam plastik Teman-teman Ini Kita simpan Selama 4 hari Nanti Ini tumbuh Triko derma Dari yang Secuyul saja Teman-teman ya Nah Ini Untuk yang Cara isolasinya Nah selanjutnya Supaya Admin ini Memberikan tutorial ini Nyata Ini mungkin teman-teman Masih ingat Videonya Kita buat 3 hari lalu Teman-teman Tapi untuk Triko derma yang ini Ini dari Ranting bambu ya Nah awalnya Nempelnya disini Ini tidak kita Oleskan Cuma kita Taruh saja Bambu di atas Nasi Tapi terbukti Triko dermanya Tumbuh Nah ini Ini Triko derma Teman-teman ya Ini Triko derma Ini triko derma Nah ini yang Ijo-ijo Ini triko derma Teman-teman Nah pada video kali ini Arvin juga Akan jelaskan Ke teman-teman semua Disini ada Jamur yang Sering Teman-teman Masih keliru Nah ini Contohnya yang ini Ini aspergilus Teman-teman Nah ciri-ciri aspergilus itu Dia memiliki Batang Seperti payung Teman-teman ya Tinggi Dan Kalau misalkan Diperbesar itu Seperti Durian muda Ya Berduri Pucuknya itu Nah tapi kalau untuk Triko derma Permukaannya Rata Seperti ini Teman-teman Nah ini Kalau triko derma Rata Kalau ini Berbintik ya Berduri Kalau aspergilus Nah itu saja Untuk penjelasan Hari ini Kita Untuk Jamur yang lainnya Belum paham juga Admin Kalau untuk Isolasi jamur ini Yang penting Bukan aspergilus Aja teman-teman ya Nanti Kalau misalkan Teman-teman Mau murnikan Ya Ini pengen Triko derma Semua Teman-teman Tinggal ambil Yang hijau nya ini Pindahkan ke Nasi baru Yang seperti ini Nah seperti yang ini Jadi dari sini Yang hijau-hijau nya ini Ambil Pindahkan ke sini Nanti disini Akan hijau semua Teman-teman ya Nah teman-teman Seperti ini Penjelasan Cara Memancing Atau cara isolasi Triko derma Dengan mudah Dengan kita Mengambil Triko derma Di alam Baik pada Akar Ataupun Ranting bambu Ataupun pada Kayu Seperti ini Kalau sudah tahu Ciri-cirinya Insya Allah Di Apapun bisa ya Kadang-kadang itu Ada di Bekas Dugan ya Itu juga ada Triko nya Terus kadang-kadang Di Kulit pinang Juga ada Triko derma nya Kadang-kadang Juga di Belimbing luluh Ada juga Triko derma Kadang di Sabut kelapa yang Sisa Pembakaran juga Ada Triko derma nya Teman-teman Nah teman-teman Seperti ini Untuk penjelasan Kali ini Tentang Triko derma Dan tentang Testimun nya Yang pertama Kita buktikan Pada tanaman tomat Alhamdulillah Tanaman tomat nya Sehat Subur Alhamdulillah Juga Kita buktikan Ke teman-teman Tanaman timun Yang menggunakan Pupuk dasar Triko derma Alhamdulillah Usianya 102 hari Masih Berbuah Dan bertunas Lagi Kalau tidak Dicabut Sepertinya Masih bisa Bertahan Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Semoga video ini Bermanfaat Termin akhiri Wabillahi topik wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Salam Hijau Selamat menikmati